Yeay, ini kakak Rakishya mau kasih makan gajah nih Kasih makannya kayak semacam umbi-umbian gitu Atau kayak lebih tepatnya bangkuang ya Kakak Rakishya berani tidak? Ayo kasih makan gajahnya kak Maju kak, kasih makan gajahnya Ya kakak berani, yeay Assalamualaikum, welcome back to channel semesta Shina Hai hai, hari ini aku mau kasih lihat video Ini sebenarnya late post tapi gapapa lah ya Kita upload aja untuk sebagai kenang-kenangan Dan siapa tahu ada yang info-info menarik yang bisa kalian simak Sebelum pergi ke Lembang Park Zoo Yap, ini kita pergi sebenarnya lagi hari Senin Tempatnya tanggal 13 Desember 2021 Nah ini ada di Lembang Park Zoo Bandung Siapa sih yang gak tahu ya Nih kalau mau tahu alamat lengkapnya Lembang Park Zoo Bandung itu ada di Jalan Kolonel Masturi Nomor 171 Lembang Nah kesini tuh enaknya sebenarnya weekday Karena kalau weekend tuh biasanya rame Terus jalan ke Lembang tuh agak padet ya Nah ini tuh tempatnya luas, sejuk Ini yang pertama kali kita temuin hewan harimau ya Harimau Sumatera Nih disini tuh pakai kaca besar banget kayak gini harimaunya Jadi kita bisa lihat langsung harimaunya tuh lagi ngapain aja Tapi awal pertama masuk tuh Kayaknya si harimau tuh lagi ngantuk jam tidur siang ya Oke untuk HTM nya Weekend itu Weekend dan long weekend harganya Rp70.000 per orang Nah anak dengan tinggi badan 80 cm ke atas tuh udah kena hitungan 1 tiket ya Nah kalau untuk weekday harganya cuma Rp50.000 per orang Oke ini lanjut Nah tadi tuh ada yang naik e-scooter itu E-scooter mini Harganya sekitar Rp75.000 per jam Atau yang e-scooter biasa yang agak besar itu Rp120.000 per jam Nah menurutku ya Kalau kalian emang males jalan atau pengen santai Jalannya enak menikmati pemandangannya ya boleh coba deh e-scooternya Tapi berhubung aku bawa anak-anak biarin aja habisin baterai mereka Kita jalan Nah ini kita ngeliat hewan Nah tuh ada banyak ya Ada alpaka Ada kuda Ada domba Ada cita Ini jadi kayak di kelompokan gitu nih area cita ini area hewan buas Naik lagi ke atas tuh ini pemisahnya ya Ada juga yang bisa naik kuda Naik kuda sendiri Ini ada haina Anak-anak nih liat ke sebelah sini Ke hewan-hewan liar ya hewan buas Dan dia tuh kayak dibatasi sama kawat listrik itu tuh Haina, serval, karakal Nah ini area khusus feeding gajahnya Kita nih kalau mau kasih makan gajah bisa Cuma harus beli lagi makan gajahnya itu sekitar 10 ribu per 2 orang Nah jadi aku beli 2 ke 20 ribu untuk masuk ke area gajahnya ini Nah ini tuh nanti dikasih makan gajahnya kayak umbi-umbian gitu makannya Terus bisa foto juga kita ke dalamnya sini ya Kampung gajah ini beneran kampung gajah ya Bukan kampung gajah yang dilembang yang udah tutup Namanya memang kampung gajah tapi nggak ada gajah benerannya ya Tapi kalau di sini tuh beneran ada gajahnya Ini gajahnya 2 ekor gajah besar Nanti pawangnya atau penjaganya nih kasih instruksi untuk Ayo sini siapa yang mau kasih makan Nah ini tuh kakak Rakisha mau kasih makan gajahnya Siapa ya namanya aku lupa waktu itu dikasih tau namanya Tapi maaf ya lupa soalnya udah lama sebenernya ini video baru sempet di edit Oke ini tuh kakak Rakisha lagi kasih makan gajah Ayo kak maju kak Ya nggak apa-apa kak nggak galak Oke maju up Mundur dikit kakak takut Digocek lagi ya kasih ya Yah putus Nah akhirnya gajahnya ambil sendiri dia Oh tapi nggak 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 si pawangnya ini kasih lagi nih Dikasih kesempatan lagi ayo kakak Rakisha Oh gajahnya udah sangat lapar Maaf ya gajah thank you Sekarang giliran adek adek berani nggak kira-kira kasih makan gajah Ayo deh adek berani tidak Sini bunda bantuin ayo Ayo bunda bantuin nih kita kasih makan gajahnya ya Ternyata adek tidak berani Akhirnya bunda yang kasih makan dan jatuh lagi maaf gajah Aduh kata gajahnya gimana sih niat nggak sih kasih makan aku Sorry 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 Oke ternyata kita semua gagal kasih makan gajah Tuh ada yang nangis Apapun ya dek Kita lanjut lagi keluar Mau kasih makan rusa Kita beli Apa Beli makannya itu wortel 10ribuan kasih makan rusa Ini nggak kena nggak kerakam video aja Kita kasih makan wortelnya Nah terus jalan-jalan masuk ke area unggas Di sini unggas itu burung-burung semua ya ke area belakang sini Nah ini ada kolam taman ikan Kolam ikan nih Nah tadinya Rakisha minta naik kesini yuk bun gitu Lompat-lompat sini cuma aku takut kecebur Berhubung pakai dress kan Keke gamis bu ibu rempong Takut kecebur Udah lah anak juga takut kecebur nanti malah repot Nah kita lanjut lagi jalan Sini Ini naik lagi ya ke area atasnya lagi Ketemu sama hewan Apa nih Harimau Singa Singa Ketemu sama singa Ah singanya Bobo Lemes bestih Siang-siang panas bestih Ini udaranya cukup panas ya sebenernya Cuma ya masih sejuk juga sih Karena daerah lembang Karena angin-angin lembangnya itu masih lumayan enak Nah ini ada kasih makan Atraksi kasih makan Harimau Per Dua orang itu 25 ribu Kalau tidak salah Bisa di cek langsung di Instagramnya Lembang Park Zoo ya Buat info lebih lengkapnya Nah ini tuh Karena aku gak masuk ke dalam Cuma liatin dari luar aja Dan sini ada naik kereta mini Tapi anak-anak tidak minta naik Jadi tidak kita tidak naik Tidak tahu berapa harganya mungkin 20 ribuan Nah ini hewan lagi nih Kita masuk ke hewan unggas lagi Tapi ada sebelum itu ada kayak ada Apa Primata Ini ada berbagai macam jenis ngunyit Nah setelah itu ada di Wahana Storyland Wahana Storyland ini permainan semuanya Dan di tiketnya itu kita udah dapet naik ini Satu wahana Wahana permainan nih Yang tadi Kereta puter-puter itu kayak Kayak karnaval Karnaval ya gitu tuh Itu free Boleh naik Itu kita naik Satu puteran ya Terus Kakak Rakishya Ditanya nih mau yang mana Mau mainan yang mana nih Ada robot-robotan juga Ada kayak bomb-bombkar Ada kayak semacam timezone gitu lah Main-mainan timezone gitu Happy Ini naik Naik yang free dulu Karna ini free Gak apa-apa kita naik dulu ya Guys Nih Udah termasuk harga tiket Tiketnya Sebenernya abinya bisa naik Karna kan per satu tiket tuh Satu orang Bukan per tiket Akhirnya kita memutuskan untuk masuk ke Balon Shooter Kalau gak salah namanya ya Harganya aku lupa berapa Pokoknya satu anak Satu pendamping Jadi aku kan dua anak Dan dua pendamping Pas dong Berarti berempat Ini seru banget naik Perosotan yang ini Ini sih bundanya yang happy juga Karna bisa berosot Yeay Ini licin banget Karna aku pake gamis kan Pake dress Pake lejing Dan itu bener-bener licin Nah ini kakak Rakishya mulai Beratraksi Dia tuh anak yang supel Jadi begitu masuk Awal masuk aja langsung Berbaur sama teman-teman Sebayanya Siapa aja yang baru dia kenal Dia mau gitu main Nih kakak tuh naik-naik Berani Dia tuh anaknya berani Tuh kakak seru banget Dia main di istana balon ini Ya walaupun gak semua yang istana balon Ada permainan yang lainnya juga Di samping-sampingnya Tapi dia happy Apa-apa kita habiskan baterai Anak-anak disini Abi bundanya capek Bisa duduk-duduk Di sepanjang pinggir balon ini ya Ada juga buat istirahat Nah kakak terus tuh Adek mana ya Adek Shirin Where are you Rosot kak Yeay Jam-jam Nah ini disini kita Aku lupa deh Bunyi nih berapa jam Kayaknya kalo gak salah satu jam Pokoknya main disini Sampai puas Terus kita setelah ini Puas main selama satu jam Kita makan di Apa tadi tempat makan yang Mari makan lembang Itu yang di samping si Si harimau Si harimau yang pertama Kita makan disitu Makan nasi goreng gitu Harganya relatif lumayan Masih masuk kantong Dan juga rasanya lumayan enak Anak-anak juga happy Makan Makan siang disitu Terus Udah mulai agak sore Kita gak lama sih Sebenernya disini gak sampai sore banget Karena kita tuh abis dari sini lanjut Abis dari Bandung Lanjut pergi ke Garut Jadi cuma buat Mampir sebentar Sebelum berangkat ke Garut Nah ini Abi ikut main Seru sebenernya nih main kayak gini nih Anak-anak Nah ini abis makan di Resto samping Resto Mari makan lembang Yang di sampingnya Persis Nah ini kita Masih liatin Atraksi si harimau ini Lagi atraksi dia Kayak caper gitu Karena banyak orang kan Liatin Wow keren banget Bisa liat dengan langsung Oh iya nanti pas pulang itu Di bagian loket pulang Pintu keluar Tiket kita dituker Sama souvenir Dapet buku Buku lembang pakzu Dan buku tulis ya Dan mainan Untuk anak-anak Kalau anak-anak dapatnya mainan Lego Kalau gak salah Lego sih Kayak Lego kecil gitu Nah ini tuh anak-anak masih Maze Bisa melihat harimau sedekat itu Kan kapan lagi kan Nah kalau ini dari area atas Sebelum kita keluar ke pintu Keluarnya agak berbeda Karena naik ke atas dulu Harus melewati toko souvenirnya gitu Biar ada belanja dulu ya Guys Oke Sampai disini aja ya Perjalanan kita See you next time Di next video Jangan lupa like Share dan comment ya See you bye Thank you for watching